Intro Makin terpojok, Prabowo dikroyok dua mantan presiden, SBY Mega Dilansir dari Sewot.com Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akhir-akhir ini benar-benar semakin terpojok dan babak belur Dikroyok oleh hujan kritik dari dua mantan presiden Republik Indonesia, SBY dan Megawati Prabowo makin tersudut dan sampai detik ini belum merespons Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang biasanya kalem Dengan halus menohok Ketua Umum Gerindra itu Ketua Umum Demokrat yang selama ini juga diam, akhirnya angkat suara dan turun gunung Megawati turut menggaungkan kritiknya, tapi masih bisa dipahami Karena dalam posisi sebagai lawan bagi kubu Prabowo Pernyataan SBY yang justru menusuk dari dalam Karena SBY dan Demokrat adalah bagian dari koalisi yang suara dan pengaruhnya dibutuhkan Untuk mendongkrak Prabowo Ironisnya, SBY mengerus kekuatan Prabowo Berbosan di secara perlahan tapi pasti Bukan tanpa alasan tentunya Prabowo buntung, Jokowi yang untung Tak perlu capek-capek kampanye Karena SBY mendukungnya secara tidak langsung Dengan menguak sisi kelemahan Prabowo secara tajam Inilah energi positif yang digerimkan SBY ke kubu Petahana SBY merasa jengkel dan kesal Dikoreng oleh Gerindra dan sang jenderal ini pun akhirnya buka suara SBY mengkritik Gerindra dan sasarannya jelas Prabowo Bahwa baik narasi dan strategi kampanye dari Prabowo Sandi Ternyata Sontoloyo Alias tak menampilkan gaya, narasi dan strategi yang elegan Kesal melihat Prabowo dan Sandi yang membosankan SBY pun langsung memberikan pesan dan sentilan yang menohok Baik SBY dan Mega yang menang pengalaman Terpaksa harus menggurui dan menasehati Prabowo Yang tidak menunjukkan keseriusannya sebagai capres Padahal sudah pernah nyapres sebelumnya Gayanya masih belum berubah Dan malah cenderung kontroversial Sampai berkali-kali minta maaf Lama-lama programnya Prabowo Sandi adalah program khilaf dan minta maaf Sementara kalau bicara di publik Prabowo Sandi hanya bicara soal hal remeh temeh dan receh Plus mengusung data yang tidak valid Megawati pun melontarkan kritiknya Karena bingung bercampur heran soal strategi kampanye Prabowo Menurut Mega dirinya belum pernah mendengar program yang diusung Prabowo Telah keserotan menohok dari Mega ini Saya bilang kenapa di pihak sana tidak juga mengatakan Program saya adalah ini Saya belum pernah dengar apa yang akan dilakukan Menjalankan program seperti apa Saya tidak tahu Kata Mega saat memberikan sambutan di sekolah partai untuk caleg PDIP di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Kamis 15 November 2018 Parah Jangankan Mega yang kenyang dengan pengalaman dan selalu memantau perkembangan politik Jurubicara Prabowo Sandi saja tak paham soal program dan agenda dari capres-cawapres mereka Katanya nanti ditampilkan waktu debat capres dan cawapres Makanya para jubir koalisi Prabowo Sandi ini hanya berkutap di dalam kritik dan nyinyir Teriak-teriak dengan mencatut data dan fakta yang salah Sementara Prabowo dan Sandi terus moceh ngalor nidul di media Dengan memelintir data dan fakta Akhirnya pernyataan mereka berdua jadi saling bertolak belakang atau kontradiktif satu sama lain Lama-lama karena tidak ada program dan visi-misi yang jelas Rakyat bisa jadi lupa Kalau Prabowo maunya pres Nyinyir melulu dan mengkritik tanpa data dan fakta yang jelas Kebiasaannya tak berubah Menakut-nakuti dengan pesimisme lebay Bagaimana rakyat mau percaya Tak hanya sampai di situ Megawati terus menggulirkan kritiknya Mega menyinggung strategi presiden Amerika Serikat Donald Trump Yang kerap disebut di tiru kubu Prabowo Sandiaga Uno Strategi yang hanya asal cuap Dan mengedepangkan hoax dan kepalsuan Terus ini mau meniru Trump Ketika Trump terpilih Saya sudah bilang Waduh gawat nih kalau Amerika kayak begini Yang disebut-sebut postrat Kebenaran yang sepertinya lewat begitu saja Yang orang disuruh percaya padahal belum sebuah kebenarannya Apa sekarang akibatnya? Tutur Mega Sebagai sosok yang penuh keibuan Wajar Akhirnya Mega merasa kasihan pada Prabowo Sudah pemimpinnya kayak begitu Eh, anak buahnya sering menyuplai data dan fakta yang bertentangan dengan realita yang ada Maka jadilah Prabowo jadi bulan-bulanan anak buahnya SPY tak mau ketinggalan Bukannya mendukung Prabowo? Eh, malah SPY mengkritik balik kubu Gerindra yang mempermasalahkan dirinya tak maksimal sebagai ketua umum pendukung koalisi Prabowo Sandi SPY pun merespon dengan arah yang langsung menyeroti Prabowo Menurut SPY, dalam Pilpres yang paling menentukan menurutnya adalah calon presidennya Capres haruslah memiliki narasi dan gaya kampanye yang tepat Jadi karena tidak punya narasi serta program yang baik dan unggul Maka SPY berpaling Inilah sentilan yang jujur dan makin menelanjangi kualitas Prabowo Sandi Sorotan SPY makin membuat kubu koalisi tak solid dan berjalan berseberangan Dalam Pilpres yang paling menentukan Capresnya Capres adalah superstar Capres mesti memiliki narasi dan gaya kampanye yang tepat Kata SPY lewat tweetannya di Twitter Saat ini rakyat ingin dengar dari Capres Apa solusi kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk Indonesia 5 tahun ke depan Sambung SPY dalam tweetannya Nada kedua mantan presiden ini sama SPY dan Mega Turut meminta agar Prabowo tampil berkualitas Seharusnya maksimal Menjadi superstar Dan memiliki narasi serta kampanye yang tepat SPY jelas beralasan merespons dan menuntut seperti itu Karena dia bukan hanya berpengalaman sebagai Capres sebanyak dua kali Tapi sudah dua periode menjabat sebagai presiden Inilah kelebihan SPY yang tak dimiliki Prabowo SPY juga tetap pede untuk menyatakan Dari pengalamannya yang sudah terbukti Bahwa rakyat harus tahu dan mendengar Apa yang jadi kebijakan atau program Prabowo Sandi Yang harus disosialisasikan ke masyarakat Realitanya Yang dikeluarkan Prabowo Hanya pesimisme dan kontroversial Serta blunder Lalu minta maaf berulang kali Sentilan menohok ini Makin menyingkapkan betapa lemahnya Kubu Prabowo Sandi Dalam menciptakan program yang unggul Untuk menarik simpati rakyat Kampanye yang dibungkus dengan nyingir dan kritik tanpa data Akan membenamkan mereka sendiri Dan akhirnya menjadi gul bunuh diri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton Keməni Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.